Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat ya di video ini kita akan belajar limit azabar part 2 artinya nanti membahas tentang limit yang kita masukkan menghasilkan nol ya karena nol akhirnya kita harus mengakali lewat cara bentuk akar disini ya part 2 disini adalah yang bentuk akar kemudian penghasil nol per nol nah ya langkah pertama sebenarnya kita cek aja disini tiga kalian masukkan angka 7 ke seluruh variable X tetapkan menghasilkan nol 2 kali 7 kuadrat min 15 kali 7 plus 7 dibagi akar 7 plus 2 min 3 ini kan menghasilkan nol per nol nah karena masih nol per nol kan tidak boleh akhirnya kita kali dengan akar sekawannya ya sehingga kita kali akar sekawannya akan muncul limit x mendekati 7 yang atas tetap aja berarti 2x kuadrat min 15x plus 7 dibagi bawah masih tetap yaitu x plus 2 min 3 dikali sekawan yang ini ya sekawan yang ini berarti kan akar x plus 2 ditambah 3 dibagi akar x plus 2 ditambah 3 nah oke disini tadi kan sekawan yang negatif maka tinggal kalian berubah menjadi positif disini gitu ya kemudian yang atas tidak usah diapapakan kita biarkan seperti itu akhirnya muncul limit x mendekati 7 ya itu kan ingin kita berubah menjadi tetap ya kalau saya berubah min 15x ditambah 7 dikali akar x plus 2 ditambah 3 nah maaf ini saya tidak ada kurung nah seperti ini yang bawah akan berubah menjadi a min b kali a plus b ya ini kan a min b kali a plus b sehingga a min b dikali a plus b nanti kan berubah menjadi a kuadrat min b kuadrat nah sehingga yang bawah bisa kita kuadratkan seperti ini akar x plus 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat nah sehingga akarnya bisa kita curet ini kita lanjut bawahnya berarti limit x mendekati 7 masih sama yang atas 2x kuadrat 15x plus 7 dikali akar x plus 2 ditambah 3 nah yang bawah kan bisa berubah menjadi x yang bawah kan bisa berubah menjadi x nya hilang berarti kan x plus 2 min 9 ini sudah kita kurangi limit x mendekati 7 yang atas bisa kita faktorkan ini adalah akar x plus 2 ditambah 3 dibagi yang bawah berubah menjadi x min 7 nah yang atas kita faktorkan 2x ini x kalau bawah muncul min 7 atas juga otomatis muncul min 7 tinggal kalian tambahin min 7 plus 7 dibagi min 7 ketemu min 1 sehingga ada faktor yang sama ini bisa kalian coret nah ini kita coret sehingga otomatis penghasil nol per nol otomatis kan hilang ini sudah hilang karena hilang ini tadi kalau ini tidak hilang kan jawabannya tetap nol per nol oke kita lanjut lagi kita tulis sisanya berarti limit x mendekati 7 2x min 1 dikali akar x plus 2 ditambah 3 tinggal kita masukkan angka 7 ke dalam sini berarti 2x7 min 1 dikali akar 7 plus 2 ditambah 3 berarti 2x7 min 1 dikali akar 9 plus 3 berarti 13 x 6 ya karena di akar 9 adalah 3 3 tambah 3 6 berarti ketemu berapa? 60 tambah 18 ketemu 78 nah itu hasilnya oke ya kita ulangi teknik yang sama otomatis ini sudah menghasilkan nol per nol ya min 1 sini kan akar 6 ini jadi akar 6 oke sehingga tinggal kita kali aja disini akar sekawannya berarti 7 ditambah x min berubah jadi plus akar 5 min x dibagi akar 7 plus x ditambah akar 5 min x jangan sampai yang di dalam akar ini kalian rubah yang dirubah hanya di pemisahnya ini ya di pemisah ini min sini berarti plus nah ini kita lanjut ya akhirnya yang atas gak usah jawab apa kan x mendekati min 1 3 x plus 3 dikali atasnya berarti 7 plus x plus akar 5 min x yang bawah tinggal kita rubah kurung seperti tadi sehingga akan ketemu akar 7 plus x dikurangi akar 5 min x kuadrat ini kita coba kuadratkan sehingga akarnya bisa kalian coret ini sama sini nah sehingga limit x mendekati min 1 3 x plus 3 dikali akar 7 plus x ditambah akar 5 min x nah yang bawah tinggal kita hilangkan akarnya 7 plus x min karena 2 suku jangan lupa dikurung yaitu 5 min x oke kita lanjut lagi berarti limit x mendekati min 1 ini karena sama-sama rubung 3 jika bisa kita keluarkan 3 kali x plus 1 dikali akar 7 plus x ditambah akar 5 min x nah ya yang bawah tinggal kita kurangi atau kita keluarkan dari kurung 7 ditambah x min 5 plus x karena ketemu min kesini kesini kita sederhanakan akhirnya limit x mendekati min 1 3 kali x plus 1 kali akar 7 plus x ditambah akar 5 min x dibagi x tambah x adalah 2 x 7 kurangi 5 adalah plus 2 sama sama dengan 2 kita keluarkan 2 nya berarti 3 kali x plus 1 2 kali akar 7 plus x ditambah akar 5 min x dibagi 2 kali x plus 1 kita keluarkan 2 nya 2 kali x 2 x 2 x 2 x 2 x 1 2 sehingga mempunyai akarnya sama dengan kita coret nah setelah itu tinggal kita tambahkan akar min 1 3 kali akar min 1 plus 7 plus min 1 ditambah akar 5 min 1 ditambah akar 5 min 1 dibagi 2 berarti 3 per 2 ini kan akar 6 ditambah akar 6 berarti 3 per 2 kali 2 akar 6 sehingga 2 nya bisa kita coret sehingga 3 akar 6 maka udah ketemunya hasilnya oke kalau nanti ketemunya model akar maka tinggal kalian kali dengan akar bentuk sekawan oke sampai disini ya semoga bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa di subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya si ya 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 Terima kasih.